Halo, perkenalkan nama saya Brigita Zosok Tarina dari kelas 83-4. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang sangat bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap ada anggota, tujuan, dan program kerja. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata sansakerta, yaitu bodi atau budi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Ada pun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa sansakerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari pendorong. Lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya, tanpa melihat keturunan, lamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Awal mula Budi Utomo, pada abad ke-20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, salah satunya Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stofia terdapat di Batavia atau Jakarta. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stofia yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, yaitu rakyat harus cerdas. Dan akhirnya, para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, serta memupuk kesadaran kebangsaan. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial, karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirto Kusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Indis Partic Indis Partic adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IP adalah Dewis Deklar, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusomo yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai, yakni EFE. Indis Partic dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Perancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indis Partic menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express, Dengan judul, Seandainya Aku Orang Belanda. Suwardi mengecam Belanda, katanya. Bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indis Partic. Akhirnya, Domesteker, Cipto Mangun Kusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Yang pertama, Indonesia masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, masih bergantung pada pimpinan. Yang ketiga, Belanda menerapkan politik adu domba. Yang keempat, Indonesia kalah dalam persenjataan. Yang kelima, kurang memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama, perluasan pendidikan. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Yang kelima, berkembangnya berbagai paham baru. Yang keenam, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih.